Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bertemu kembali di sekolah MI Islamia Sekolah yang penuh cinta Sekolah Madrasaku Madrasaku, keren Sekolah Unggulan Kebun Sari Malang Nah, anak-anakku seperti biasa Marilah kita tawassul Dan guru berharap Kalian juga mengikuti bersama-sama Dengan mengangkat kedua tangan kita Baiklah, kita awali dengan bacaan ta'ud A'udzubillahimina syaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Ila hadiratin Nabi Mustafa Rasulullah InsyaAllah wa alaihi wasallam Wa ala alihi wa ashabihi wa zhuryatihi Wa ahlal bayitil kiram Ila hadiratin Syah Abdul Qadir al-Jalani Ila hadiratin Syah Hashim Asharim Ila mu'asasatun da'alimiyatik Bunsari Wa asafirina wa dalami dhina Wa walidina al-Fatiha A'udzubillahimina syaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawmittin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina surat al-mustaqim Surat al-Lathina an'amd alayhim Ghair al-Maghdubi alayhim Wa al-Dhalin Radidu billahi rabbah Wa bil-Islami dina Wa bi-Muhammadiyan Sallallahu alaihi wasallam Nabiya wa rasulah Rabbi zidni ilma Warzuqani fahma Amin amin Ya rabbal alamin Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Selanjutnya pembacaan Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli Salatan kamilah Wasallim salaman Taman ala Sayyidina Muhammadan Alladhi tanhallu bil-uqad Wadamu farujib bil-qurab Waduqda bihil hawa'is Wadunaru bihil raga'ib Wafusmu al-hawatimi Wa yustaskar ghamamu Bi wajihil karim Wa ala alihi wa sahbihi Fi kulli lamhati Wa nafasim mi'adati Kulli ma'lumillak Alhamdulillah Semua kehajat kita Semua diberi Kemudahan Dan kita semua Hari ini Dalam pembelajaran Dimudahkan Dalam pemahaman Menerima pembelajaran Anak-anak Baiklah Kita akan belajar fikih Yaitu tentang Bacaan dan gerakan Sonat Fardu Nah gerakannya seperti ini ya Anak-anak ya Nah yang pertama Yaitu niat Apa sih niat itu Niat Dalam bahasa Arab Adalah niat Ya adalah Keinginan dalam hati Untuk melakukan sesuatu Tindakan Yang ditujukan Hanya kepada Allah Niat ibadah sholat Ada lima Yang pertama adalah Niat sholat subuh Dan nanti kita akan Belajar bersama Ada tambahannya Yaitu Pembacaan sholat Kunut Yang kedua adalah Niat sholat duhur Yang ketiga Niat sholat asar Keempat Niat sholat mahrib Dan kelima Niat sholat isa Nah Niat Pada saat Niat Badam berdiri Tegap menghadap Qiblat Kedua tangan lurus Kedepan Nah Mata melihat Di tempat sujud Sebelum sholat dimulai Jadi tangan kita Berada di samping Bahar Ya Nah Ada pun Niat sholat lima Waktu Subuh Aku niat Mengakukan Sholat Subuh Dua rakaat Sambil menghadap Qiblat Saat ini Karena Allah Ta'ala Yang saya Contohkan ini Adalah Niat sholat Munfarid Atau sendirian Kemudian yang Duhur Aku niat Melakukan Sholat Fardu Duhur Empat rakaat Sambil menghadap Qiblat Saat ini Karena Allah Ta'ala Kemudian Niat sholat asar Menghadap Niat sholat Menadaih Tabarakta Rabbana Wada'alayh Falakal Hamdu Ala Ma Qudayh Astaghfiruka Wa atubu Ilaik Wassallah Allahu Ala Sayyidina Muhammad Nabi Ummi Wa ala Alihi Wassabi Wassalam Itu adalah Niat Gunud Yang kedua adalah Takbiratul ikhram Takbiratul ikhram Yaitu Tata cara Takbir Mengangkat Kedua tangan Sejar dengan bunda Atau Sejar dengan telinga Jari-jari Tangan Dalam keadaan Dirapakan Tidak direnggakan Pisan disini Bisa disajarkan Dengan telinga Nah Dan tidak terbuka Telapak Tangan Diarahkan Menghadap Qiblat Ketika Mengangkat Tangan Diiringi Dengan Bacaan Takbir Allahu Akbar Nah Setelah Allahu Akbar Baru tangan kita Bersedekap Ya Baik Kemudian Yang ketiga adalah Bersedekap Bersedekap Adalah Meletakkan Tangan Di atas Dada Tangan Kanan Di atas Tangan Kiri Nah Ini adalah Contoh yang Benar Sejar dengan Dada kita Dan wajah Lurus Kemudian Yang kedua Adalah Contoh yang Salah Dan miring Seperti ini Adalah Kemudian Yang ketiga Membaca Surat Al-Fatihah Surat Al-Fatihah Wajib dibaca Karena Termasuk Rukun Solat Apabila Tidak dibaca Solatnya Tidak sah Dan bacaan Dan bacaan Surat Al-Fatihah Bagi berikut Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawm Iyaka Na'budu Iyaka Nasta'in Ihdina Suratul Mustaqim Suratul Lathina An'amta Alayhim Ghairil Maghubi Alayhim Kemudian Yang keempat Adalah Rukun Rukun Adalah Membungkukkan Badan Punggung Lurus Sejajar Dengan kepala Kedua tangan Diletakkan Pada lutut Dengan jahit Direnggangkan Jadi contohnya Seperti ini Kemudian Bacaan Rukun Itu adalah Subhahana Rabia Azimi Wabihamdi Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung Dan Mengen Mujinya Dibaca Tiga Kali Subhahana Rabia Azimi Wabihamdi Kemudian Untuk Yang Kelima Adalah Iktidal Gerak Iktidal Adalah Berdiri Tegak Atau Bangun Dari Rukun Kedua Tangan Diangkat Setinggi Bahu Atau Telingga Sambil Membaca Dari Rukun Kemudian Kita Berdiri Baca Iktidal Rabbana Laka Alhamdul Mil Usamawati Wa Mil Ul Ardi Wa Mil Umas Syait Kamil Syait In Ba Tu Nah Itu Ya Kemudian Yang Kenapa Adalah Sujud Sujud Adalah Gerakan Merunduk Hingga Muka Dahi Dan Hidung Menempel Di Tempat Sujud Nah Ini Anak Jadi Dahi Itu Ini Ini Ya Jadi Kalau Kita Sholat Untuk Posisi Dahi Harus Terbuka Harus Terbuka Kemudian Hidung Kita Menempel Ya Untuk Khususnya Untuk Yang Perempuan Itu Dari Ketika Sholat Ini Harus Kelihatan Tapi Tidak Boleh Kelihatan Rambutnya Kemudian Posisi Kita Memakai Mukena Untuk Yang Perempuan Ini Kalau Yang Ini Termasuk Aurat Anak Ya Jadi Seperti Ini Ditutup Seperti Ini Hidung Tetap Nempel Baik Kemudian Bacanya Adalah Subhahana Dibaca Tiga Kali Nah Yang Ketujuh Adalah Duduk Di Antara Dua Sujud Duduk Di Antara Dua Sujud Adalah Kaki Kanan Ditegakkan Kaki Kiri Dijadikan Alas Duduk Bacaan Doa Duduk Di Antara Dua Sujud Nah Itu Ya Kemudian Yang Kedelapan Duduk Tasyahud Awal Duduk Tasyahud Awal Adalah Duduk Seperti Duduk Di Antara Dua Sujud Kedua Tangan Diletakkan Di Atas Paha Ujung Lutut Terunjuk Jari Tangan Kanan Menunjuk Keklipat Duduk Tasyahud Awal Disebut Duduk Iftirasi Bacaannya Adalah Muhammad Rasulullah Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Itu Adalah Tambahan Dari Solawat Kemudian Yang Sembilan Adalah Duduk Tasyahud Akhir Duduk Tasyahud Akhir Disebut Duduk Tawaruk Cara Duduk Tasyahud Akhir Adalah Telapak Kaki Kanan Ditegakkan Dan Jari Menekan Ke Lantai Sedangkan Kaki Kiri Diterunjukkan Di Bawah Kaki Kanan Nah Pada Bacaan Tasyahud Akhir Ini Membaca Tasyahud Awal Ditambah Dengan Solawat Nabi Buninya Seperti Ini Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ahli Sayyidina Muhammad Kama Salli Ala Sayyidina Ibrahim Wa Ala Ahli Sayyidina Ibrahim Wa Barik Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Sayyidina Muhammad Kama Barakta Ala Sayyidina Ibrahim Wa Ala An Sayyidina Ibrahim Fil Alamina Innaka Hamidun Majid Terakhir Salam Gerakan Salam Menoleh Ke Kanan Sampai Kelihatan Masing-masing Pipinya Dari Arah Belakang Kemudian Yang Kiri Sunnah Pada Pada Saat Menara Sambil Mengucapkan Salam Sebagai Berikut Assalamualaikum Warahmatullahi Nah Seperti Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Ini Yang kedua Adalah Sunnah Nah Anak-anak Itulah Tadi Doa Dan Gerakan Sholat Semoga Dapat Memberikan Manfaat Kepada Kita Semua Dan Dari Pembelajaran Kita Ini Marilah Kita Tutup Dengan Pembacaan Surah Al-Asr Bismillah Rahman Rahim Wal-Asr Innal Insana Lafi Khus Illalladzina Amanu Wa Amil Salihati Watawas Wabil Hak Wabil Sob Sober Nah Disini Dijelaskan Bahwa Dalam Surah Al-Asr Ini Kondisi Manusia Dalam Keadaan Merugi Kecuali Orang Muslim Yang Mampu Dan Mau Menerima Nasihat Dalam Kesabaran Termasuk Sholat Kita Jadi Kalau Kalian Mendengarkan Adhan Secepatnya Kalian Menutup Semua Kegiatan Kalian Dan Kita Melaksanakan Sholat Bersama Sama Alangkali Lebih Baiknya Kita Surah Di Masjid Atau Berjama Nah Anak Itulah Tadi Pembelajaran Kita Semoga Bermanfaat Dan Pesan Bukuru Tetap Jaga Kondisi Kalian Jaga Imun Kalian Jangan Keluar Bila Tidak Ada Kepentingan Yang Sangat Mendesak Dan Manusia Orang Tua Yang Terpenting Adalah Jangan Sampai Kalian Melupakan Sholat Kalian Dan Yang Terakhir Mengerjakan Tugas Tepat Waktu Tetap Semangat Dalam Kondisi Pandemi Sepertinya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh